Asik, bentar lagi libur sekolah nih Libur telah tiba, libur telah tiba Hore, hore, hore Gimana, enak kan suaraku? Buat kalian yang bingung liburan kemana, tenang Aku punya rekomendasi wisata liburan lho Penasaran? Tonton videonya ampe abis ya Intro Kali ini kita akan liburan ke kota pahlawan Ada yang tau kota apa? Kota Surabaya Selain seru-seruan juga bisa belajar lho disana Rek ayo re, melaku-melaku nang Surabaya Destinasi pertama yang gak boleh di skip Ada musim Tugu Pahlawan Untuk mengenang sejarah perjuangan pahlawan kemerdekaan Dalam peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya Yaitu musim Tugu Pahlawan Di dalamnya terdapat ratusan koleksi seperti foto, senjata rampasan Dan artefak peninggalan pertempuran di Surabaya Juga fasilitas pendukung lain yaitu diorama elektronik Dan diorama statis Makin tau sejarah juga nama ilmu baru deh Kedua, Monumen Kapal Selam Atau sering disebut Mount Kassel Adalah sebuah museum kapal selam terletak di pusat kota Monumen ini sebenarnya merupakan kapal selam KRI Pasopati 410 Salah satu armada angkatan laut Republik Indonesia Buatan Uni Soviet tahun 1952 Pernah dilibatkan dalam pertempuran laut Aru Untuk membebaskan irian barat dari pendudukan Belanda Kapal selam ini kemudian dibawa ke darat Dan dijadikan monumen untuk memperingati keberanian pahlawan Indonesia Mount Kassel berada di Jalan Pemuda Tepat di sebelah Plaza Surabaya Berkunjung ke Mount Kassel membuat kita bisa mengerti Mengenai sejarah juga teknologinya yang sangat canggih Karena salah satu destinasi yang edukatif bagi para pelajar Salah satu wisata yang wajib dikunjungi adalah Alun-alun kota Surabaya Pengunjung yang tak pernah sepi dari segala usia berkumpul di sini Keistimewaan yang ditawarkan membuat wisatawan berdatangan silih berganti Ada apa sih di alun-alun kota Surabaya? Ada museum bawah tanah yang sempat rame menjadi berbincangan Hingga berhasil menyebabkan wisatawan berdatangan Bangunan gedung yang bernuansa putih dan indah dengan arsitektur bergaya Eropa Sangat megah bisa kalian nikmati Pada tahun 1945 Gedung Balai Pemuda ini sempat menjadi markas perjuangan pemuda saat melawan sekutu Gak heran sih gedung ini menjadi salah satu ikon bersejarah bagi kota Surabaya Abadikan foto sebanyak-banyaknya karena terdapat spot yang instagramable Oke banget kan? Tiburan sambil dapat pengetahuan baru deh Agenda kan sekarang juga Agenda belajar di Ipsy Education jangan dilewatin ya Terima kasih telah menonton